kembali ya ini bisa ya sahabatku ya gunakan efek bisa ya lancar ya jadi ku tidak usah khawatir kali ini akan saya kasih tahu solusinya ya cara terbaru mengapa sih kok saya sering gagal saat memuat atau memakai efek filter yang ada di akun Instagram saya jadi langsung saja untuk sahabatku untuk cara yang pertama yang perlu sahabat lakukan yang cara paling pentingnya sahabatku bisa buka saja untuk pengaturan HP Android sahabat masing-masing ya setelah itu sahabatku pilih saja di sini ada beberapa pilihan yang perlu sahabatku pilih yaitu yang pertama pilih saja yang namanya aplikasi ya kita klik di sini sahabatku silahkan klik saja untuk yang namanya browser ini browser untuk Instagram setelah sahabatku klik Instagram yang perlu sahabatku lakukan yaitu sahabatku klik saja untuk penyimpanan ya kita coba untuk cara yang pertama sahabatku ya jadi kita klik saja untuk gabus memori saja tetapi misalkan cara saya yang ini gagal jadi terpaksa untuk sahabatku nanti bisa habus data ya jadi untuk gabus data itu kita login ulang sahabatku ya tapi kita coba dulu untuk cara yang pertama ini dulu kalau sudah berhasil jadi tidak usah untuk lockout ya jadi kita cuma perlu menghapus memori saja ya tidak usah habus data ya terus kita keluar lagi terus kita klik saja untuk paksa berhenti setelah ini selesai terus yang perlu sahabatku lakukan lagi yaitu sahabatku bisa keluar saja seperti ini Nah silahkan sahabatku kunjungi playstore ini sangat penting sekali untuk mengupdate ya untuk mengupdate Instagram sahabat ya silahkan sahabatku yang belum mengupdate silahkan di update juga ya terus untuk cara yang terakhir ini juga penting sekali sahabatku ya sahabatku tinggal pilih saja di pengaturan klik saja di sini update ya update perangkat lunak ini ternyata juga penting sahabatku ya untuk menyum mensupport ya mensupport tapi kita supaya lebih lancar menggunakan efek filter ya ya update update perangkat lunak ya ini ya Nah ini adalah update perangkat lunak dari HP Android sahabat masing-masing ya di cek dulu sahabat sudah di update apa belum ya kalau belum saran saya bisa di update ya saya update ini setidaknya bisa membantu ya bisa membantu sahabat ya untuk jadi untuk semua jenis filter itu bisa sahabat gunakan ya ya silahkan sahabatku untuk yang belum mengupdate silahkan bisa di update dulu saja ya tetapi kalau sahabatku belum di update cobalah pakai cara saya dulu yang dua tadi ya jadi update di playstore terus habis memori di pengaturan tadi ya misalkan tidak bisa ya silahkan cara yang ketiga update perangkat lunak ya Nah setelah cara yang terakhir kalau tidak bisa lagi sahabatku bisa lockout saja di Instagram ya ini kita coba ya untuk pakai cara yang kedua tadi ya sudah update dan juga hapus memori di pengaturan ya kita coba kalau bisa tidak usah update perangkat lunak ya kita coba kita cari efek ya sahabatku ya Nah jadi cara ketiga itu pasti bisa sahabat cara yang terakhir ya cara yang terakhir itu cara tiga itu update perangkat lunak terus yang keempat yang terakhir juga itu sahabatku bisa lockout saja ya lockout dulu setelah lockout ya nanti login kembali ya ya ini bisa ya sahabatku ya gunakan efek bisa ya lancar ya jadi gitu saja sahabatku semoga membantu cukup sekian dan terima kasih